Filamen adalah bagian yang gak terpisahkan dari 3D printer. Kalau kalian udah ngembangin kreativitas di bidang 3D printer, otomatis koleksi filamen kalian pasti bertambah. Bisa karena opsi warna, atau bisa juga karena opsi material. Tapi kalian tau gak, kalau beberapa filamen itu punya kemampuan menyerap molekul air dengan sangat baik. Sifat kayak gitu disebut hygroscopis. Tapi tunggu dulu, sifat ini di dalam dunia 3D printer bukannya menguntungkan justru sebaliknya. Kalau filamen kalian udah terkontaminasi molekul air, efeknya permukaan objek yang kalian bikin akan kasar. Antar layer gak menyatu dengan sempurna, atau bahkan nozzle gagal mengeluarkan filamen karena clogging atau mampet. Di video ini gue mau share ke kalian cara aman menyimpan filamen yang mudah dan relatif murah. Penting banget buat kalian tau cara mencegah supaya filamen gak terkontaminasi dengan molekul air. Kalau kalian gak tau perbedaan antara filamen yang basah atau terkontaminasi dengan molekul air dengan filamen yang masih bagus, ini gue kasih tau. Ini gue punya sisa filamen ABS panjangnya kurang lebih 3 meter. Filamen ini tadi ya pengen gue buang, jadi gue biarin di luar kurang lebih hampir 3 bulan lah. Jadi gue yakin banget filamen ini udah terkontaminasi dengan molekul air. Sekarang gue menunjukin ke kalian perbedaan hasil print antara filamen yang basah dengan filamen yang kering. Ayo kita tes. Nah dari sini kalian bisa lihat, ciri filamen yang kering pada saat baru keluar dari lubang nozzle relatif bergerak ke segala arah. Sementara filamen yang basah cenderung tidak banyak pergerakan setelah filamen keluar dari lubang nozzle karena sudah ada molekul air di dalamnya. Ciri yang kedua, pada filamen kering tidak terlalu banyak mengeluarkan asap. Sedangkan pada filamen yang basah mengeluarkan asap yang jauh lebih banyak. Ciri yang ketiga, kalian bisa lihat dari permukaan filamen yang keluar dari lubang nozzle. Filamen yang kering lebih mulus tanpa adanya bintik gelembung udara. Sementara filamen yang basah, permukaannya kasar karena banyak gelembung udara hampir di setiap bagian. Kalau kalian belum jelas bagian permukaannya, ini gue kasih lihat yang lebih detail. Sebelah kiri untuk filamen yang kering. Mulus banget tanpa celah. Sementara yang bagian kanan, kalian lihat sendiri. Banyak air bubble dan permukaannya kasar banget. Terima kasih telah menonton! Ini sekarang kalian bisa lihat Sebelah kiri Hasil print dari filament yang terkontaminasi Sama molekul air atau basah Dan yang sebelah kanan Hasil print dari filament yang masih bagus Atau kering Gue tes print objek ini dengan settingan yang sama persis Dari mulai temperatur Retraction, speed Bahkan ambience Ciri yang paling kelihatan itu Dari sini Ini kalau kalian perhatiin Ini banyak Ini banyak titik-titik Ini adalah air bubbles Atau gelembung udara Artinya sudah kemasukan molekul udara Atau molekul air Tapi Kalau dari filament yang normal Ini mulus banget Tidak ada masalah apa-apa Kalau kondisinya sudah seperti ini Kalian bakal repot banget Karena Karena ngeringinnya Tidak cukup Satu atau dua jam Tapi Khusus untuk ABS dan PLA aja Minimal Waktu pengeringannya Butuh Empat sampai lima jam Atau bahkan Ada yang bisa sampai delapan jam Itu pun Belum tentu kering banget Sekarang Gue kasih tau Ke kalian Tempat penyimpanan Filamen Supaya Objeknya Hasilnya Kayak begini Dan Nggak kayak Begini Peralatannya Sederhana banget Kalian cuma butuh Kotak plastik Silika gel Dan Plastik wrap Yang pertama Kotak plastik Kotak plastik ini Volumenya 3600ml Dengan dimensi bawah 20x20cm Dimensi atas 25x25cm Dan tinggi 9cm Jadi Kotak ini Bisa muat filamen Dari ukuran Setengah kilogram Sampai Satu kilogram Yang gue suka Dari kotak plastik ini Terbuat dari Bahan Polipropylene Yang gak punya Sifat hygroscopic Jadi yang pasti Aman banget Buat filamen kalian Untuk harganya Murah banget Cuma 7.000 rupiah Per piece Yang kedua Silika gel Sebenarnya Silika gel ini Yang menjadi Material penting Untuk menangkap Molekul air Supaya gak menyerap Ke filamen Harga silika gel Yang saset Dikisaran 13.900 rupiah Per 20 saset Atau 695 perak Per sasetnya Atau bisa juga Silika gel Yang kalian dapat Pada saat beli filamen Kalian kumpulin Dan jangan dibuang Itu bermanfaat banget Sedangkan Untuk silika gel Yang curah Di harga 45.000 rupiah Per kilo Jadi Terserah kalian Mau pake silika gel Yang saset Atau yang curah Kalau gue sih Pake dua-duanya Karena semakin Banyak kalian pake Silika gelnya Semakin aman Penyimpanan Filamen kalian Untuk penggunaan Silika gel curah Kalian bisa tambahin Kotak kecil Kayak gini Kotak kecil ini Kalian bolongin Dan kalian pakein Tisu yang bahan dasarnya Sama dengan bahan dasar Tisu basah Untuk alternatif Kotak kecilnya ini Kalian bisa print juga Pake 3D printer Karena di website Penyedia objek 3D Juga udah banyak desainnya Dan kalian tinggal print Yang ketiga Plastik wrap Fungsi plastik wrap ini Sebagai pengaman Tambahan filamen Karena silika gel sendiri Kalau nyerap molekul air Dia akan berubah warna Dan berlendir Nah si wrap ini Sebagai pelindung Yang memastikan Filamen gak kena lendir silika gel Dan pastinya Buat filamen kalian Akan jauh jadi lebih aman Kisaran harganya sendiri Di harga 74.000 rupiah Per 300 meter Atau per roll Kalian bebas Bisa milih ukuran Plastik wrap yang mana aja Kalau ukuran yang gue pake Adalah 50 cm Kali 300 meter Sekarang gue mau tunjukin ke kalian Cara gue menyimpan filamen Di dalam kotak plastik ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengan storage model single filament kayak gini Kalian bebas bisa taruh dimana aja Gue naruh filamen-filamen gue Di lemari besi Yang tadi kalian liat di belakang Kalian bisa liat sendiri Lemarinya gak terlalu rapat Ruangan ber AC Yang otomatis lembab Dan frekuensi buka tutup lemari ini Cukup sering Karena gue gak sekedar Nyimpen filamen Tapi banyak juga tools Yang gue pake kerja tiap hari Gue simpen disini Jadi itu semua Cara penyimpanan filamen gue Yang mau gue share Sejauh ini sih Udah sekitar 6 bulan Gue nyimpen pake cara kayak gini Dan gak ada satupun yang bermasalah Sampai sini dulu tipsnya Share, like, dan subscribe Kalau kalian suka dengan video ini Terima kasih buat kalian Yang udah nonton video ini sampai habis Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax